Permintaan maaf ini dibuat oleh Jui Putri setelah adanya desakan dari sejumlah pihak. Selebgram TikTok Jui Putri diketahui mendapat kritikan seusai menggelar acara pesta ulang tahun di tengah pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM, di media sosialnya. Pasalnya, acara ulang tahun mewah yang digelarnya itu diketahui tidak mematuhi protokol kesehatan. Jui Putri dan sejumlah tamu terlihat tidak menggunakan masker hingga menyebabkan kerumunan. Acara ulang tahun itu dianggap melanggar prokes dan bisa menjadi contoh buruk bagi pengikut sang selebgram yang memiliki 15 juta pengikut di TikTok dan 3 juta pengikut di Instagram. Atas kejadian itu, Jui Putri pun akhirnya mengunggah video permintaan maaf kepada publik. Ia mengaku ceroboh dan lalai ketika mengadakan pesta ulang tahunnya yang ke-18 di tengah pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini, aku mau meminta maaf kepada semuanya atas kecerobohan dan kelalaian aku mengadakan acara ulang tahun di saat PPKM sedang berjalan. Semua ini bakalan jadi pelajaran buat aku untuk ke depannya dan acara ini tidak ada yang bisa dibenarkan. Jadi aku memohon maaf kepada semuanya tulus dari hati aku dan tanpa ada paksaan sedikitpun. Jadi aku mau meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian. Sebuah video mobil ambulans meletakkan jenazah pasien COVID-19 di pinggir jalan Sultan Agung kecamatan Kaliwates Jember viral di media sosial. Video dengan durasi 16 detik itu memperlihatkan mobil ambulans berhenti di pinggir jalan. Di sebelahnya, tampak seseorang berbaju hasmat. Sedangkan jenazah dari mobil ambulans itu diturunkan ke jalan. Ini ada mayat, mayat, COVID-19 di jalan. Enggak ada yang angkat, ini di Jember. Lihat ini, bukti nyata COVID-19 kalau masih enggak percaya, kata warga dalam video tersebut. Menyikapi video yang beredar, Muspika Kaliwates bertemu untuk melakukan klarifikasi. Kapolsek Kaliwates Kompol Edi Sudarto menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi pada minggu, tanggal 25 Juli tahun 2021. Saat itu, mobil ambulans Kelurahan Kepatihan membawa jenazah warga. Saat sopir ambulans menurunkan jenazah, terjadi trouble di roda belakang kereta pengusung sehingga jenazah tetap berada di kereta pengusung yang ada di jalan aspal, terang Edi. Karena kerusakan roda belakang kereta pengusung, jenazah tersebut menunggu untuk dibawa ke rumah duka. Edi memastikan jenazah tidak ditelantarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.